Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Norivarisman Kali ini saya ngebacak akun Youtubenya DeepMex Ya, karena DeepMex itu bagi saya kurang lokal gitu ya Kurang support lokal gitu, maksudnya sepatu yang mahal-mahal terus coba Enggak Ini udah ada yang punya, coba tangan dulu tuh DeepMex Halo semuanya Norivarisman Terima kasih, terima kasih Udah jauh-jauh loh datang dari Surabaya Makanya Saya kemarin perjalanan udah 3 hari 3 malam lah Naik apa itu? Marathon, kan sekarang lagi, apa namanya tren Marathon kan? Biar kayak Tirta, dikit-dikit posting, lari ya, dikit-dikit lari biar gitu lah Oke, jadi seperti biasa, sebelum mulai kita bahas sneaker news local brand Jadi yang udah di list nih Kurang aja loh, bintang tamu bukannya kenalan dulu gitu Wah, dia udah memperkenalkan sih Nah ini yang lokal-lokal kok Ini yang lokal-lokal Oke 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 Karena ada reviewer Sesepu Ya bener Oh sesepu Sesepunya Kalo-kalo-kalan udah Kalo-kalan langsung ke Noriv aja ya Oke Oke, ini jadi Kanki merilis Baka merilis Earth, Wind, Fire Edition Iya Tapi rumornya cuma sneakercon doang nih Bener 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 Kira-kira gimana menurut lu? Ini sebenernya sepatu ini udah di spill duluan sama Pak Alpon, ownernya Ya dulu sebelum dimuntulkan oleh Brian di Instagram Sebelum visernya rilis itu Memang bakal rilis spesial di sneakercon ya Kalo itu kan terimpirasi dari tanah Tapi pokoknya eng Gitu ya Avatar Ya Avatar Tapi kalo di liat track record Brian Kayaknya dari band Earth, Wind, Fire itu Band kulit hitamnya tuh Mungkin 21st Night of September Bisa jadi Oke oke Tapi kalo dari sendiri menurut saya Warnanya sih oke Tapi gak semuanya Karena balik lagi masalah warna itu kan Selera ke masing-masing ya Bener Gitu gitu Tapi rilisannya cukup menarik ya Apa udah dapet? Belum 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 Udah pesen tapi belum sampe Belum Belum Karena di sneakercon itu kan ada 3 brand lokal yang bakal kesana Semuanya rilis artikel spesial semua kan Ada Kanki Kalo kesalahan ada Kompas Sama ada Ardiles Culture Ardiles Culture Yang khusus untuk Lifestyle Ardiles Bukan sih lifestyle Jadi Ardiles itu ada 2 segmen Eh sorry ada beberapa segmen Kalo yang Ardiles Culture itu khusus untuk skate Skate? Iya untuk skate Brand dari Surabaya Oh oke Gitu Tapi gak rilis Indo? Kalo yang Kanki saya kurang tau Tapi pastinya ada rilis di Indo sih Kalo Kompas saya kurang tau juga Tapi kalo Ardiles Culture itu Karena sama Surabayanya ya Jadi Mereka bakal ada spesial rilisnya di sneakercon Juga bakal ada yang rilis di Indo juga Oke oke Menarik Baru tau Terus Ini ada Piero Chinese New York Edition Kalo yang Chinese New York Edition Saya beli yang diatas tuh Yang ini? Yang ini aja deh Jogger? Yang jogger Kok? Tapi colornya kok hitam? Mereka? 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 Ya mungkin Ngambil belakangnya ini mungkin Oke Naga nya Naga nya Berjemur Jadinya Naga Ten Black Dragon Black Dragon Oke Kalo yang V54 ini Apa ya Kemarin habis pake beberapa kali Kalo Chris di bagian sini jelek banget Iya Tapi sebenernya lumayan nyaman sih Lumayan nyaman Tapi kalo dari saya lebih nyaman yang jogger yang sebelumnya Oke Oh Jogger yang ini Jogger yang ini Oh lebih suka yang ini Lebih suka yang ini Piero Jogger gitu Oke Terus Kompas kembali merilis ulang Bener bener Jadi 25 Anniversary nya ya Iya 25 Anniversary Bedanya tuh Seuss nya Cuma di Seuss ya Ngomong Seuss itu Gazzel 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 nya Itu Warnanya jadi silver Gila Iya Karena kan Kompas menyebutnya ini kan Apa namanya Ehm Tahun pera atau apa sih namanya kemarin Saya lupa Tahun berhubungan ya 2K Bukan bukan Kalo 25 tahun tuh Pera Pera Makanya silver semuanya Iya Tapi disini yang Apa ya Salah satu artikel yang sudah lama gak dirilis Dan itu adalah salah satu artikel Dari Kompas yang bener bener bisa ngebuat trend sneaker lokal Yaitu yang seri vintage Iya Yang ini bukan Ehm Waktu ini dulu rilis kan Cuma ada tuh brand lokal yang ngebuat kayak Apa namanya di bagian bumper nya ini Kayak Atau dulu setelah nya adalah Bumper Daku Thanos Orang-orang ngomongin Bener bener Orang-orang ngomonginnya gilu Orang-orang ngomonginnya Ehm Kan masih plain biasa gitu kan ya Iya Kemudian waktu ini muncul Jadi trend Dan ini Ehm Apa ya Jadi rilisan yang menurut saya secara Atusiasme keren Secara campaign juga keren banget ini Apa ini stripe nya transpirasi dari manusia silver Oh Mungkin juga sih Bisa jadi Bisa jadi Ada kan Surabaya Iya Banyak Banyak Beran gak ada Beran gak ada Banyak Next nya Nah project Oh Nah project Udah pernah lihat dong Ehm Udah Udah pernah lihat Kalau gue liat tuh mirip-mirip banget Kayak Formero atau New Balance gitu ya Ini Menarik Kelihatannya sih ya Arahnya brand lokal mungkin 2024 mau kesini semua tuh ke Mesh Run bener kan udah mulai banyak tuh brand lokal yang sebelumnya gak pernah membuat sepatu seperti ini tiba-tiba membuat kemarin Brudu ada Ace Nova yang sekali rilis langsung dalam satu hari, sold out Brudu yang Ace Nova, kemudian tadi, apa namanya, Theobalance 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 yang Thunderbird sebelumnya belum pernah membuat seri sepatu seperti itu Hulk Nice, terus yang ala-ala fans tiba-tiba membuat seri sepatu seperti itu gitu ya, kemudian ada beberapa brand lokal lagi sih yang tiba-tiba membuat sepatu dengan konsep seperti itu Mesh Run, Chuggy Shoes, semuanya gitu lah ya mungkin karena yang beberapa tahun lalu New Balance naik banget ya kan, sekarang ditambah lagi eranya asik juga ya mungkin arahnya ke situ juga sih akan membuat kita satu tahun lebih lambat jelas jadi eranya eranya Mesh Runner udah beres gitu bang mau bikin bener, bener seperti eranya Samba Samba kan udah naik 2022 ya Samba kita baru 2023 kemarin beberapa sepatu lokal yang ngebuat desain ala Samba emba emba Eee, emba 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 kan ada kemudian ada emas 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 Jakarta asli iya depok depok orang Jakarta asli ya coba saya itu jujur ya paling nggak seneng kalau orang Jakarta itu mesu mesu itu ngomong jorak jancuk gitu orang Jakarta selalu ngomongnya jancuk jancuk kak ngonong jancuk ngonong jancuk ngonong jancuk ngonong jancuk ada medoknya gitu ya cok ngonong kaki collab sama artita itu kalau nggak salah itu kan proyeknya Tokopedia kalau nggak iya kan nanti bakal ada beberapa nanti dibuat ya iya takutnya belum boleh di-share sama yang pertama oh iya udah-udah sempet di-tease tuh sama dia oh bukan oke mas ini kan kalau gua ngeliat lu gua taunya lu ini kayak youtuber tapi sebenernya lu itu siapa sih gimana caranya lu awal mulai kok mau bikin youtube-youtube tentang sepatu lokal gitu oke oke jadi jujur ya sejujur sampai sekarang itu saya paling kurang seneng kalau disebut youtuber oke iya jujur karena apa lebih suka pas telegram nah bukan juga tiktoker bukan juga lebih seneng disebut konten kreator aja karena saya kan buat konten di youtube di tiktok di instagram di berbagai macam platform lah jadi lebih senengnya disebut sebagai konten kreator itu sejak kapan? sejak awal-awal brand lokal mulai naik tahun 2016 16 iya ketika brand word division mungkin temen-temen inget oh iya kayak Reefrenstrom bener iya 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 gitu kan salah satu pionirnya brand lokal bisa bener-bener naik banget sampai sekarang itu kan salah satu pionirnya akan di tahun itu waktu era-era trend high bis bentela gitu gitu ya belum bentela masih belum bentela masih jauh jadi pertama kali ya yang membuat tapi sebenarnya kalau brand lokal naik udah dari dulu cuma yang bener-bener naik banget sehingga banyak orang notice banyak brand mau untuk rebranding lagi ya semenjak eranya word division naik bener ketika mereka ada apa namanya selisih paham lah dengan si Ian Connor ya pemiliknya iya Ian Connor iya bener kan waktu itu kan tapi itulah yang ngebuat ya naik kemudian tahun 2017-2018 banyak sekali brand-brand lokal bermunculan tuh dengan konsep yang iya kurang lebih sama persis kayak iya okanai ke Seawordivision ya inspired dari fans old school kemudian main petir-petiran mulai petirnya begini petirnya dibalik petirnya huruf sampai petirnya ga karu-karu anda iya iya ambil petirnya jeus iya bener iya bener bener gancor 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 berarti itu total sampai sekarang udah berapa lama tuh jadi content creator kalau iseng eh kalau mulai seriusnya sih dua ribu berapa ya dua ribu tujuh belasan mungkin yang sebenernya cuma iseng-iseng aja sih enggak salah enggak salah jawab mas ulan tadi pertanyaannya apa sejak kapan diseriusin? sejak ada duitnya iya 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 sejak kapan ada duit enggak jujur gini jujur gini ya kayaknya di awal-awal itu ee karena masih belum dapet duit dan sebagainya ya dari youtube kan masih belum dapet duit tuh iya jadi saya itu usahakan satu produk sepatu itu bisa jadi tiga konten iya konten unboxing sendiri konten iya review sendiri kemudian konten setelah dipakai untuk beberapa kali seperti itu sampai segitunya biar satu sepatu ini bisa untuk tiga konten lah oke oke nah berarti apa yang ngebedain kalo jaman dulu tuh sepatu lokal sama jaman sekarang sepatu lokal udah gimana perkembangannya menurut? kalo perkembangnya yang pasti udah bagus ya perbedaan yang paling signifikan yang pasti udah berani bermain material sama teknologi sih kalo dulu kan di 2000 masih ada sih beberapa brand lokal yang udah emang tapi kita ngomongin kan brand gede gitu kan ya brand gede ya okelah mereka secara duit punya secara alat punya dan sebagainya secara manajemen udah bagus tapi kan kita ngomongin misalkan brand-brand kecil yang baru muncul di era ketika World Division naik 2017-2018 itu kan banyak banget brand kecil waktu itu ya pasti seputaran ya vulcanized, canvas, sweat udah pokoknya ya sepatu yang ada di iya basicnya nih kayak inspired nya fans old school gitu ya tapi kalo sekarang kan udah bermacam-macam tuh bentuk-bentuk sepatu udah mantep ya apalagi yang kemarin ya across itu sepatunya keren banget gitu sama mereka udah berani main harga sih bener 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 kalau dulu di under 2021 ngejual gitu wah udah diucap netizen tuh lokal kok mahal, lokal kok mahal kan gitu ya lokalnya begitu harus ya apalagi ketika I apalagi ketika Aerostreet nah itu Aerostreet brand dari seluruh 99 ribu waktu 99 ribu apalagi mereka punya tagline lokal gak gentar apalagi mereka punya tagline yang waktu itu banyak lah abang ko bukan itu bukan itu sempet bukan ya sempet kayak berselisih pahamlah dengan saya waktu itu oke rilis dengan eric sukanti ya sepatunya dia punya tagline itu bentar eh sepatu lokal kok harga interlokal oh intinya gitu intinya gitu klannya dia dulu sedangkan mereka mohon maaf ya mohon maaf temen-temen marketnya Aerostreet itu kan kelas mohon maaf ya sekali lagi ya kelas menengah kebawah ya kan otomatis kan kegorengnya cepet banget tuh dengan sebuah seperti itu akhirnya apa ya bener akhirnya ketika ada sepatu lokal yang mau misalkan ngejual dengan harga 400 ribu 500 ribu atau keatasnya udah udah iya sepatu gini aja jual gini sepatu gini aja jual gini ekosistemnya pada waktu itu bener akhirnya kan orang-orang yang punya brand itu kan mau explore material kek mau explore apa kek jadinya kan jadi takut iya bener jadi takut takut ngelakut tapi lo sendiri setuju gak kalau misalnya sepatu lokal dijual harga mahal gak apa-apa selama kualitas teknologinya oke dipakainya durabilinya oke kan banyak juga tuh brand lokal yang udah seperti itu sebenarnya udah banyak cuma banyak yang mohon maaf mungkin gak terlalu ke expose gitu enggak tapi emang ada brand lokal yang durabilitinya gak bagus agak mahal banyak banyak apa coba enggak nanti gue blip gitu blip ya bener ya tapi bohong yang versi youtubenya blip kalau potongin tiktoknya masuk aja ada gak blip ya ada gak blip ya enggak blip blip salah satu salah satunya durabiliti kurang lah tapi tetep setuju gak kalau misalnya dia ngomong kayak gitu brand lokal jual mahal karena ini ide gue yang mahal ya setuju-setuju aja kalau itu kalau itu udah idealismennya mereka ya oke tinggal suka beli gak suka ya udah tapi kalau menurut lu yang underrated apa yang kualitasnya dan durabilitynya tuh bagus oke yang pertama menurutku ya menurutku dari berbagai macam brand yang udah bahas lah ya ini ngomongin semua materialnya adalah kita ambil lokal lokal yang pertama ada brand itu Adeles Culture Adeles karena saya sempat main kesana juga sorry sorry mas Adeles itu dulu ada sepatu bolanya juga gak? ada jadi Adeles itu dia buat semua segmen atas kaki semua dari sendal kek sendal kek semua semuanya tapi untuk yang Adeles Culture yang ketika saya main ke pabriknya sana itu emang secara material secara buildnya ini emang bener-bener bagus banget insole-nya itu dia bisa ngebuat kayak insole-nya ultracuse-nya fans tapi mereka bisa ngejual dengan harga tiga ratusan ribu rupiah sepatunya dengan build material yang menurutku lebih baik daripada fans oke aku jadi fans aku jadi fans Adeles Culture Adeles Culture terus yang kedua? yang kedua itu ada tapi ini balik lagi masalah harga ya menurutku ya awal-awal patrobus 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 awal-awal tapi awal-awal sebelum harganya sekarang kan udah sekitar tiga ratusan mungkin ya dulu masih sekitar dua ratusan itu sepatu yang affordable banget banyak temen-temen kayak apa ya repair-repair sepatu itu adalah salah satu sepatu yang ngebuka lemnya itu susah banget oh jadi lemnya kuat lemnya kuat banget itu patrobus tapi ngomongin beberapa beberapa yang lalu tapi kalo sekarang karena sudah banyak yang lain-lainnya ya udah kenal duit gitu apanya wah gak tau juga kalo itu udah gak tau juga kalo itu gak tau juga kalo itu gak tau juga yang ketiga yang ketiga ada brand underrated ini gak tau deh Charles sama mas Aru mas Aru mungkin tau atau gak ini underrated deh underfeated oh iya lanjut mas jancol lagi dong jancol lagi dong hehehe 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 sedih 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 awas 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 pesawatnya belum ada yang ketiga itu dari brand masih jawa timur yaitu U-Nord U-Nord? U-Nord Gua ga tau malah U-Nord 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 tuh dengan harga sepatu dua ratusan ribu rupiah Tapi secara buildnya itu bagus banget Ya karena memang Baik lagi sih Yang punya itu emang udah punya pabrik dan udah Buat sepatu dari brand-brand luar negeri sana emang buatnya disitu Jadi secara kualitas oke Bagus banget Dan kan 50-50 buatnya disitu juga tuh Wah ga tau juga Di pabrik itu Ga tau juga Tapi lumayan mirip ya Lumayan mirip Lumayan mirip Udah sempet review juga itu U-Nord Beberapa kali Beberapa kali udah sempet Karena kan ya tetangga juga Tetangga? Di Pasuruan Jadi Pasuruan itu deketnya Kayak Surabaya Depok Eh Surabaya Depok Ueh jauh Jakarta Depok Kayak Jakarta Depok Jakarta Depok Oh iya Depok Nah terus gue suka liat di feed Instagram lu kan tuh fotonya OOTD OOTD gitu Mal masuk Iya Foto dulu dulu Udah sesimpel itu Oke Karena ya gimana lagi fotografernya istri Jadi Ah males ya Jalan-jalan kesini Yaudah foto disini aja Beres dah Cari yang simple aja Oke Bas Kan lu sering banget nge-review brand lokal nih Nah Kebanyakan Sebenernya Kesulitan brand-brand lokal itu apa sih? Untuk menghasilkan produk yang bagus atau R&D Nah ngomong-ngomong R&D itu sekalian Penting gak sih R&D itu? Ya penting banget tuh Kan kemarin katanya ada brand lokal bilang Jplak aja langsung Hahaha Itu kan gimmick Porticoots ya Hahaha Bukan ngomong Langsung ngomong aja dah Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Itu gimmick Karena kenal baiklah sama Porticoots Jadi Porticoots itu memang Salah satu campaign-nya seperti itu Jadi memang Kalau kamu ngomong Porticoots ya Itu adalah salah satu brand yang Suka membuat alternative shoes Buat temen-temen misalkan Siapa alternatif Misalkan Pengen beli dogmart Tweetnya belum nyampe Mereka buat Kayak kemarin Yang Clarks Wallaby Mereka buat Seperti itu Jadi itu setuju? Sebenarnya kalau Secara pribadi sih Enggak sama sekali Enggak setuju Makanya itu kan kemarin ketika Saya bahas Sepatu itu Kan saya ngomong Di video itu Sebenarnya Porticoots bisa lho Ngebuat ini lebih Dari ini Bisa Ngebuat sepatu ini lebih Dari yang mereka buat Kayak Clarks Wallaby itu Maksudnya bisa gitu R&D itu penting Penting Iya kan Mungkin diubah-ubah dikit sih Iya Biar gak semirip Mungkin Diubah banyak Sebenarnya Porticoots bisa kok Porticoots bisa Brand yang Untuk kategori kulit Adalah brand yang gede juga R&D penting lah Untuk Membuat Apa ya Bisa menciptakan karakter Dari sepatu itu sendiri Dari brandnya Biar makin Bener Biar makin punya value Nah balik yang tadi Pertanyaan saya Kebanyakan kesulitan brand lokal Untuk Jadi lebih besar Dan berkembang Itu apa ya Kalau dari Ngomong ini Ini Base saya Dengerin Dari beberapa teman-teman Yang punya brand ya Ya Itu yang pertama Dari bahan Dari bahan Ada salah satu brand yang Maka dari itu Bahannya itu impor Bahannya masih impor Bahannya impor Karena secara harga Nanti costnya itu Bisa lebih murah Itu Dibanding buat sendiri Bener Dibanding buat sendiri Atau Datengin dari sini lah Itu lebih murah Kemudian yang kedua Adalah Masyarakat kita Masih belum siap Dengan sepatu lokal Itu harganya mahal Mungkin Ada sebagian kecil lah Yang siap Tapi sebagian besarnya Belum siap Dan biasanya Yang siap gak mau Iya Bener Emang cocoknya itu Pricenya itu diberapa Ren Oh ya gak Enggak Enggak Gak bisa ngomong Bergantung kualitasnya Sendiri Sama brand itu punya value Atau enggak Contoh misalkan sepatu aerostreet Yang udah terbiasa jual di angka 100-200 ribu Tiba-tiba dia ngejual sepatu Dengan harga misalkan 400 ribu Sekalipun materinya udah dibuat bagus Pasti Harganya betapnya sega Iya Pasti maunya segitu Karena ya brand itu sudah Patokannya disitu Ringsnya begitu, jadi gak bisa juga Gak bisa juga Ih sering sekali ya Seru ya? Tepuk tangan dulu tuh si pe Seru ya? Ada pertanyaan apa lagi? Kalo kedepannya Kayak Mesh Runner begini tuh Paling sementara sih menurutnya Terus karena mereka import sendiri juga Iya Gitu lah, semuanya sama Karena ya kalo membuat sepatu yang Pertama kan Pasti brand itu harus Menyematkan tak teknologi Atau material yang Apa ya? Yang mungkin di kita masih Belum ada Ada pun mungkin masih mahal Gitu loh Tapi kayak si Orthos 8 itu Mereka serius dalam running shoes gitu ya? Memang mereka fokusnya disitu Fokusnya disitu Nah itu mereka bikin sendiri atau Import juga? Setauku ya, mohon maaf kalo misalkan Bukan salah ya Orthos 8 Kemudian 9 10 kalo gak salah Itu buatnya di Atiles Oh Oke oke Di Atiles Jadi Ya kurang lebih materanya dari Sini-sini sekalian juga Kan di Youtube tuh lokal-lokal terus Emang dari dulu pengennya lokal Apa pernah ngebahas Kenapa gak pernah bahas sepatu luar gitu? Kenapa kok lokal-lokal terus? Karena waktu itu ketika saya ngebuat Belum ada yang bahas sepatu lokal full Secara dirinya tuh ya Atau brand lokal Brand lokal full Sampai sekarang pun Enggak ada Cuma saya doang Di Youtube Yang lainnya kecampur-campur semuanya Maksudnya apa? Biar orang Temen-temen Penonton masyarakat Kalau misal mau cari referensi Sepatu lokal ini Itu Oh ini loh ada kreator yang Ini Ya Memang tertuju Memang tertuju seperti itu Lokal semuanya Sepatu lokal Dan Pastinya ada image Di luar harus Pakai lokal terus Lu sempat gak Merasa terjebak Anjir nih gue Gara-gara lokal mulu Gue harus pakai lokal Enggak Enggak Gimana ya rasanya pakai New Balance ya? Gitu ya Gak ada pikiran kayak gitu Enggak Enggak Memang Kalau di Gini Kalau di Youtube Memang konten itu Semuanya saya good Untuk lokal Entah di clothing Entah di sneakers Tapi Saya juga pakai Sepatu-sepatu dari brand luar juga Karena yang pertama Untuk Biar saya tahu Iya untuk compare-nya Kalau misalkan gak pernah pakai brand luar Ya mana tahu gitu Trend-trendnya juga Dan sebagainya Dan itu Kalau untuk yang seperti itu Biasanya saya posting di Instagram Atau TikTok TikTok pun Kalau ada kerjasama sih bedanya Kalau gak ada ya udah Puluh lokal aja gitu ya Halo Masuknya Iya iya Jangan lu dia So far koleksian Snickersnya banyak Banyak lokal dong Pasti kebanyakan lah Banyak-banyak lokalnya Kita udah saya pengen Tebak-tebak nih mas Oke siap Jadi kan lu udah lama ya kan Mengikuti sepatu-sepatu lokal Nah gue mau ngasih kayak potongan Mau ngasih potongan Potongan gambar Sepatu lokal Oh Silet sepatunya ya Iya pokoknya Potongan dong Gue potongan doang Gue potong Oke 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 Yang pertamanya Yang pertamanya Ini apa nih FYC Itu kalo gak salah FYC yang mustard Bener-bener 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 Ini ya Iya bener Oke yang kedua Osulnya keliatan banget soalnya Pisang Lah berarti gue kurang nih Kurang zoom Iya Kalo ini Key of Mike Kalo gak salah namanya Key of Mike Ethan Wih Karena loko nya kecil Wih bener Bener-bener Bener-bener Aku lagi tenang Oke Ini Ini St. Barclay lah itu Ini St. Barclay Yang aku lupa namanya Tapi yang Kayak Apa namanya Yang kayak fans Bener-bener Iya ini St. Barclay Ini yang pernah collab sama USS dulu Siluetnya juga Oke Ini Mana Wah sepatu lokalnya ini banyak banget ini Ayo Kayak gini nih Ayo Ini Bisa ngare-ngare Trap Footwear Salah Iya Ini adalah Tua Bella Tua Bella Tua Bella Tua Bella Tua Bella Tua Bella Makanya kok gak ngambil yang Tua Bella Pasti dia tau Soalnya sepatu yang model kayak gini lokal tuh banyak banget Bener banyak banget Banyak banget Ayo terakhir-terakhir man Oke oke Ini Wah ini mah piece Ah iya Ini piece eternal yang khusus skate Tau Iya Warnanya panda Iya udah Tepuk tangan lu dong Tepuk tangan lu Ini kalo meron pegang siluet udah tau langsung Ya engga Karena dia ngasihnya brand yang besar-besar Jadi dia udah tau lah Cuma brand-brand yang Apa ini yang gak tau juga gitu Gue juga gak tau brand yang jenis itu apa Oke Nah Upcoming Upcoming yang bener-bener bisa kita pantau nih Menarik Brand-brand yang kita mesti pantau nih Lima brand lokal Apa ya Sampai saat ini sih Kalo dari saya Saya penasaran dengan Collapse nya si Kompas Yang dengan Apa namanya ADGI 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 itu kan katanya Punya desain yang beda-beda dengan 25 Desainer kan Baru keluar satu kan kalo gak salah Campuran Satu sepatu itu udah Oh gitu Mas gak tau sih makanya Makanya Saya kira bakal kayak si Collapse nya dengan Uncle Jadi ada 25 desain Saya kira bakal seperti itu Kalo cuma satu itu Gitu doang Gak tau Gak tau Jadi cuma di depannya kayak ada Yang pensili ya Pensil warna-warni udah gitu doang Jadi dia ngerjainnya barang tuh Makanya Saya bener-bener nungguin Kalo cuma itu doang Ya itu Gitu Kaget saya juga kaget gitu loh Saya juga nungguin itu soalnya Buat yang tau Tulis aja di komen Banyak kali temen-temen ada yang tau Kalo saya bener nunggu itu Saya kira bakal kayak Yang Uncle itu ada 25 desain itu Apalagi Apalagi ya selain Kompas ya Yang upcoming release ya Kira-kira Ini wajib nih kita pantau nih Jadi pasti pecah nih Lokal Apa ya Belum ada sih so far Yang bener-bener Karena kan kalo brand lokal itu Kalo misalkan ada yang mau rilis kan Gak kayak brand luar ya Udah hype satu tahun sebelumnya Atau misalkan beberapa bulan sebelumnya Kalo kita kan Baru Tiba-tiba keluar Atau satu minggu dua minggu baru di spill gitu Digoreng gitu So far yang paling saya tunggu sih Yang nanti Brand-brand Tiga brand nanti Yang bakal rilis di sneakercon itu Katanya Mereka bakal bawa amunisi yang Sangat spesial gitu Menarik sih Jadi mereka akan Mempasarkan Gak di lokal Tidak di lokal Tidak di internasional ya Ya bangga lah bisa Brand lokal bisa 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 Apa ya Dari skifil dan sebagainya Yang pertama Bisa keren banget Bisa jelek banget Aduh Ya bener 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 Kalo saya ngomongin yang keren banget aja lah ya Karena yang jelek banyak Yang pertama yaitu Kompas Proto Yang pertama kali rilis tahun 2019 Itu yang bener bener Membuat apa ya Era sneakers tiba-tiba Habis era World Division turun kan 2018 itu turun Kemudian 2019 muncul itu Naik lagi Kemudian yang kedua itu Kolaborasinya bersebelas Antara Never 2 Levis Dengan Pijak Gumi Oke Yang sepatunya itu unik banget Bener bener unik banget Tapi sampai sekarang Belum pernah saya pakai Karena saya bingung Pakainya gimana itu Mau kemana juga gitu sepatunya Gitu Kemudian yang ketiga Itu Sepatunya Siapa nama brandnya Hirka 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 Yang sepatunya materialnya Uppernya itu dari Kulit ceker ayam asli Oh Wow menarik Itu keren banget sepatunya Itu kapan rilisnya Oh itu Udah lama banget itu Udah lama banget itu brand lama juga gitu Cuma dia kan Karena menggunakan material yang Susah juga dapetinnya Iya Jadi gak begitu much product Oke Jadi sekarang ini cuma Itu brand mana mas? Brand Kalau gak salah Brand Bandung Kalau gak salah Itu katanya gara-gara Hirka Itu di Bandung Tukang niayam gak bisa ceker Oh gitu ya Oh Sian gitu Karena itu produksi banyak banget Dia membutuhkan berapa ceker gitu Iya Gitu ya Mas mau mesennya cekernya gak ada Cekernya gak ada Cekernya gak ada mulu Mas Oh pulang dulu ya Itu Hirka itu keren banget Itu bener-bener brand yang keren banget Ya Ada lagi? Udah sih tiga itu yang menurutku memorable banget selama review itu tiga itu yang menurutku Ini sepatu keren banget sih Oke Kalau untuk kedepannya Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk Mau ada apa gitu? Project apa? Ya Apa ya? Ya Monten-monten seperti biasa lah Ada beberapa kolaborasi juga Ada lah pokoknya Ada berapaan deh Kapan rilisnya? Ada Berapa ya? Tahun ini ada berapa? Empat kalau gak limaan lah Banyak kok Jadi yang harus dipilih apa? Semuanya Oke Janganlah Kalau suka silahkan dibeli Kalau enggak enggak apa-apa Enggak masalah kok Santai Oke Oke Terima kasih buat Terima kasih teman-teman yang udah nonton Sorry banget kalau misalkan dari perkataan saya ada yang kurang bener Apalagi yang pas ngomong cacuk-cacuk tadi sorry ya Iya Bung Surabaya gak misu jancuk gak enak Sumpah Asih Sukses selalu Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Sehat selalu Terima kasih Iya Oke Ini sih gak usah Gak usah promo channel dia Kalau subscribe dia lebih banyak Abis dia ya Tolong subscribe dia Ya tolong Tolong Kita bakal sering undang mas Nori Yang mau lokal brand Pokoknya all about lokal brand Sneakers apalagi Apa Outfit juga ada ya Iya ada Langsung aja LC lokal juga dia yang akhir ahlinya ya Apa itu? Chelsea LLC 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 Ganti yang gak nyamu Balik nyepok LLC 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 Oke itu aja Stop flexing and start understanding with Deep Max LLC 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 Terima kasih telah menonton!